Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hari ini kita melanjutkan materi matematika tentang menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tabung dan bola Jadi nanti perhatikan ya videonya Tapi sebelum kita lanjut, marilah teman-teman berdoa terlebih dahulu Semoga pembelajaran hari ini memberikan pemahaman yang luas kepada kita semua Berdoa dimulai Oke kita lanjut ya Sekarang kita akan membahas volume dan luas permukaan untuk tabung Lihat gambar tabung di atas Di sini sudah mister kasih keterangan Bahwa untuk jari-jari alas tabung yang ada di bawah Itu dengan keterangan R sebagai jari-jari lingkaran alas tabung Sedangkan tingginya, tinggi tabungnya mister kasih keterangan T Maka volume tabungnya adalah luas alas dikali tinggi tabung Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya P kali R kali R kemudian dikalikan tinggi tabungnya Jadi jangan sampai tertukar ya P kali R kali R dikali tinggi tabung Untuk luas permukaannya sendiri Rumusnya adalah 2 dikali P dikali R dikali R ditambah T Oke untuk lebih jelas dan pemahaman konsep rumusnya Kita langsung bahas contoh soal saja ya teman-teman Yang pertama, hitunglah volume tabung berikut Nah di sini ada tabung dengan jari-jari 7 dan tingginya 28 Jadi dapat kita ketahui bahwa jari-jarinya 7 cm dan tingginya 28 cm Ditanya volume tabung Jawab, volume tabung dengan rumus luas alas dikali tinggi tabung P dikali R dikali R dikali T Nah yang diketahui kita bisa masukkan ke dalam rumusnya Karena jari-jarinya 7 cm maka P-nya menggunakan 22 per 7 Nah di sini 22 per 7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali 28 cm Seperti biasa ada yang bisa kita sederanakan atau kita bagi Ada yaitu 7 cm kita bagi 7 Menjadi 1 cm Maka 22 dikali 1 dikali 7 dikali 28 Hasilnya berapa ya Hasilnya adalah 154 cm persegi Dikali 28 cm Hasil akhirnya 4.312 cm kubik Jadi volume tabung tersebut adalah 4.312 cm kubik Lanjut untuk soal yang kedua Sebuah tabung memiliki tinggi 30 cm Dengan jari-jari 10 cm Ditanya luas permukaan tersebut Nah kita hitung ya Pertama diketahui Jari-jarinya 10 cm Tinggi 30 cm Ditanya luas permukaan tabung Jawab kita masukkan rumusnya Luas permukaan tabung 2 dikali P dikali R dikali R ditambah T Karena R-nya itu 10 cm Bukan kelipatan 7 Maka P-nya menggunakan 3,14 Berarti 2 dikali 3,14 Dikali 10 cm Dikali 10 cm Ditambah 30 cm Maka 2 dikali 3,14 Dikali 10 cm Kita kalikan dalam kurungnya Kita jumlahkan 40 cm Berarti 6,28 Dikali 10 cm Dikali 40 cm 62,8 cm Dikali 40 cm Hasilnya 2,512 cm Persegi Jadi Luas permukaan tabung tersebut Adalah 2,512 cm Persegi Selanjutnya Kita akan membahas Volume dan luas permukaan bola Kita lihat gambar bola di samping Nah disitu sudah mister kasih keterangan jari-jarinya Nah berarti setelah sudah tahu jari-jarinya Kita bisa mencari tahu rumus volume bolanya Volume bolanya adalah 4 per 3 dikali P dikali R dikali R dikali R Jadi R-nya dikali 3 kali Atau R pangkat 3 Sedangkan luas permukaan bolanya 4 dikali P dikali R dikali R Atau 4 dikali R kuadrat Oke teman-teman Kita perhatikan Perhatikan contoh soal berikut ini Hitunglah volume bola berikut Disini ada bola dengan jari-jari 9 cm Diketahui jari-jarinya adalah 9 cm Ditanya volume bola Jawab Volume bola 4 per 3 dikali P dikali R dikali R dikali R 4 per 3 karena jari-jarinya 9 cm Bukan kelipatan 7 Maka kita menggunakan P-nya dengan 3,14 ya Jangan sampai tertukar Berarti 4 per 3 dikali P kali R pangkat 3 P-nya kita masukkan 4 per 3 dikali 3,14 Dikali 9 cm Dikali 9 cm Dikali 9 cm 4 per 3 dikali 3,14 Dikali 720 cm kubik Nah 729 cm kubik kita bagi 3 Maka menjadi 243 cm kubik Kita lanjutkan 4 dikali 3,14 Dikali 243 cm kubik 12,56 Dikali 243 cm kubik Hasilnya adalah 3052,08 cm kubik Jadi volume bola tersebut adalah 3052,08 cm kubik Soal selanjutnya adalah Sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm Luas permukaan bola tersebut adalah Dapat kita ketahui R-nya 7 cm Ditanya luas permukaan bolanya Maka jawab Luas permukaan bola adalah 4 dikali P dikali R kuadrat 4 dikali 22 per 7 Kenapa pinjam memakai 22 per 7? Karena jari-jarinya adalah 7 cm Itu merupakan kelipatan 7 Ada yang bisa kita bagi? Ada 7 cm kita bagi 7 Maka hasilnya 1 cm Selanjutnya 4 dikali 22 dikali 1 dikali 7 cm 88 cm dikali 7 cm Hasilnya 616 cm persegi Jadi luas permukaan bola tersebut adalah 616 cm persegi Oke teman-teman Seperti biasa Nanti kalian jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya Kerjakan dengan teliti Sebelum mister akhiri Marilah kita ucapkan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Mudah-mudahan Pembelajaran hari ini Memberikan Pemahaman seluas-luasnya Buat kita semua Amin Allahumma Amin Mister akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax